Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hari ini menggelar deklarasi pilkada damai yang dihadiri tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. KPUD Maros juga terus mengingatkan paslon untuk patuh terhadap protokol kesehatan dalam berkampanye. Deklarasi pilkada damai pemilihan bupati dan wakil bupati Maros digelar di kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam acara ini, tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros membacakan dan menandatangani nota deklarasi damai. Plakat deklarasi damai ini nantinya akan menjadi tanda para paslon menjaga kerukunan masyarakat. Acara digelar agar pilkada di Kabupaten Maros tetap mengedepankan persatuan. Para paslon juga diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Pilkada ini adalah sebuah festa yang sejatinya kita harus melaksanakan secara gembira tentunya untuk menghasilkan pilkada-pilkada dan tahapan-tahapannya bisa berlangsung cerai layar damai. Di Kabupaten Maros terdapat tiga pasangan calon yang akan bertarung pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Yakni nomor urut satu pasangan Tajerimin dan David Pasya. Nomor urut dua pasangan Haidir Syam dan Suhartini Bohari. Dan nomor urut tiga pasangan Harmil Matotorang dan Andi Ilham Najamudit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainyus, melaporkan.